Saya bangga sekali menjadi seorang guru. Profesi ini tentunya adalah cita-cita saya dari kecil. Dahulu, apabila saya ditanya oleh orang-orang sekeliling saya, apa cita-cita saya sebagai guru, tentunya, sudah pasti, sudah tentu, jawaban saya adalah, saya ingin menjadi guru. Awal saya menjadi seorang guru, saat itu, pada tahun 2001, saya menjadi guru honor di SD Negeri 19 Palembang. Kemudian, pada tahun 2004, saya mengajar sebagai guru FAUD, guru PGTK Islam Terpadu Harapan Mulia Palembang. Kemudian, pada tahun 2005 hingga 2023, saya mengabdikan diri sebagai guru swasta pada SDIT Harapan Mulia Palembang. dan Alhamdulillah, wa syukurillah, pada tahun 2023, saya diangkat menjadi guru P3K. Dan tentunya, itu adalah suatu anugerah. Dan rasa syukur saya, saya abadikan, saya abdikan diri saya, sepenuh hati untuk mengajar dan mendidik anak-anak di SD Negeri 61 Palembang. Rasa bangga saya sebagai seorang guru. Tentunya, saya aktualisasi, saya eksplor, apa-apa yang menjadi kebanggaan saya sebagai diri sendiri. Tentunya, yaitu, dari tatap mata, ketika mata terjaga dari peraduan, saya meniatkan, tekat saya di dalam hati, bahwa saya harus bisa menjadi contoh sebagai seorang guru yang bisa diguguh dan ditiru. Tentunya, sebagaimana merujuk pada Ki Hajar Dewantara, yaitu, saya bisa mengaktualisasi diri saya sendiri sebagai guru Ing Ngarso Sungtulado, Ing Madia Mangunkarso. Eksplor pada diri saya sendiri, selaku kebanggaan saya sebagai guru. Saya selalu mengikuti ajang-ajang lomba yang diadakan, baik kota maupun provinsi. Saya pernah mengikuti lomba guru berprestasi, kota Palembang. Saya juga pernah memenangkan lomba pidato guru dan juga pada tahun kemarin, saya juga memenangkan lomba puisi yang diadakan IGI, kota Palembang. Sedangkan pada masyarakat, saya sebagai guru yang mempunyai kebanggaan, saya melakukan Jumat Barokah pada setiap hari Jumat, di mana dananya, donasi tentunya diambil dari sukarelawan-sukarelawan yang notabene masih berada pada lingkup wali murid yang berada pada sekolah yang saya ajar. Di mana kegiatan Jumat Barokah itu nantinya donasi akan dibagikan kepada anak-anak istri negeri 61 Palembang yang notabene juga ada anak-anak yatim, piatu, dan buafa. Dan tentunya hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya untuk menyalurkan donasi-donasi mereka. Dan terakhir, saya sebagai guru tentunya sangat bangga di lingkungan masyarakat saya bisa mengeksplor apa-apa yang saya bisa, saya mampu, agar tentunya apa yang saya bisa dapat bermanfaat bagi semua. Tidak hanya bagi diri saya sendiri, bagi Nusa dan bangsa, dan bagi keluarga saya. yang paling khusus tentunya saya bermanfaat bagi sekolah yang saya ajar saat ini. Semoga lelah kita menjadi lilah. Saya bangga sebagai guru tentunya untuk guru-guru di Indonesia. Mari kita terus menjaga, kita terus mendidik, dan mengajar anak bangsa. Lelah kita bernilai lilah. Untuk itu, sekali lagi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari?